Tonggeret, 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 Tongni chall나� Burdi lain ke pisang buruh Jalma Jalma warah, Jalman untuk omak coba tanah mengusaha tonggeret tonggeret kau di jalanan kau silahin terbisa kau rejala jamanu kumaha jamanu cedongan tanah nak kalau dianggungkan usaha apa maksud tujuan daripada peringatan kali ini kok sekarang yang membawanya namanya koalisi untuk revolusi kebijakan agraria apa yang disebut dengan revolusi kebijakan agraria revolusi kebijakan agraria adalah perubahan yang menyeluruh dan substansial sekali lagi perubahan yang menyeluruh berubahnya sebuah aturan pola kekuasaan pola perencanaan di bidang pertanahan tapi menyeluruh karena aturan-aturan yang ada di luar undang-undang pokok agraria semua bertentangan dengan undang-undang dasar 45 dan tidak sesuai juga dengan dari kebutuhan alasan-alasan pertama adalah harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari perencanaan ini supaya kita mengerti abad asma berujulnya kenapa kita ngerium dan kenapa kita menggunakan revolusi kebijakan kalau Jokowi Pak Presiden dulu revolusi mental jelas revolusi mental dari kemana di lebih kemana 14 regulasi yang dibuat oleh Presiden terakhir semuanya menyediakan lahan untuk dijual dan di eksploitasi untuk kepentingan investor terutama dari asli dan penyinkiran terhadap rakyat hak rakyat atas sumber daya agraria pendahul sumber daya agraria adalah kekayaan negara yang merupakan simbol kemilikan seluruh bangsa bukan milik pemerintah kalau mengacu kepada dari serbat 5 maka itu harus diberikan kepada rakyat yang paling utama ditawarkan tapi apa yang terjadi problema ini di Bangandaran di dalam kasus tantas dari perkebunan yang harusnya HGU setelah habis atau tidak diperpanjang diberikan kepada masyarakat setempat yang sudah menggarap tapi nyatanya malah diberikan kepada perusahaan dalam bentuk HGB satu sentipun tidak ada yang diberikan kepada rakyat sebetulnya rakyat yang tinggal di sana digusur beberapa minggu yang lalu ini yang kedua kalau rakyat memiliki ketahuan sebenarnya akhirnya maka pembangunan pun melalui peruncara rakyat harus dilibatkan bahwa seluruh izin-izin yang sudah dikeluarkan dan mengacu kepada perundang-undangan dan peraturan segala peraturan turunannya yang terbukti sesat tidak berkesesuaian dengan undang-undang dasar 1945 dan undang-undang pokok agraria kita akan perjuangkan untuk dicabut karena melalui izin-izin itulah rakyat di Indonesia digusur dari kampungnya disingkirkan dari sumber-sumber kehidupannya dan kenapa kita deklarasikan tepat pada peringatan hari tani nasional bertepatan dengan kelahiran undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 karena undang-undang pokok nomor 5 tahun 1960 ini sebarga ini sebarga itu adalah undang-undang yang menjadi monumen perjalanan sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia yang membabat habis sisa-sisa produk hukum yang mengatur agraria di Indonesia diganti hukum-hukum barat dihancurkan diganti oleh hukum yang bersumber kepada hukum adat yang hidup yang telah hidup ribuan tahun di masyarakat Indonesia jadi kita mendeklarasikan pada saat kelahiran undang-undang pokok agraria ini untuk memperteguh semangat revolusioner dari undang-undang pokok agraria ini yang sampai saat ini dikangkangi itu dijalankan buktina undang-undang kehutanan undang-undang sumber daya undang-undang migas undang-undang sumber daya air undang-undang kelistrikan undang-undang pengadaan tanah semuanya Pak Tocahia semuanya tidak berkesesuaian ini persoalan mendasar kenapa aspek kebijakan ini harus direvolusi harus dibongkar dari akarnya dan dalam waktu yang sesegera mungkin karena krisis yang kita hadapi mulai dari pengangguran kemiskinan krisis-krisis sosial benturan antara kelompok masyarakat semakin menjadi-jadi selamat menikmati